hai hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel aku di video kali ini aku mau bikin kue nastar ya kue lebaran jadi kalau kalian mau tahu gimana cara bikinnya simak terus video ini sampai selesai ya dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sebelumnya Oke kita mulai langkah pertama masukkan mentega kemudian masukkan gula halus ini kita saring ya biar tidak bergerindil gula halusnya selanjutnya kita akan wis sampai tercampur merata kemudian masukkan kuning telur aduk kembali hingga tercampur merata si kuning telurnya berikutnya disini masukkan susu bubuk dan maizena ya tepung maizena kemudian masukkan tepung terigu di sini aku gunakan tepung terigu protein rendah ini kita ayak biar adonannya halus lanjut ini aku uleni jadi dimasukkan tepungnya itu secara bertahap ya jangan sekaligus disini aku menggunakan tepung terigu protein rendah kunci biru nah selanjutnya disini aku aduk-aduk lagi nah sampai si adonannya ini kalis atau bisa dibentuk nah ini udah cukup ini udah bisa dibentuk jadi seperti ini adonannya ya timbang adonan sesuai selera atau sekitar 6 gram lakukan sampai habis ambil adonan dan pipihkan kemudian beri isian dengan selai nanas lakukan sampai habis atau sampai selesai ya selamat menikmati nah ini semuanya sudah selesai adonannya ini siap untuk kita open sebelumnya panaskan open sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil kemudian kita masukkan loyang kue ke dalam open kita open selama 20 menit setelah 20 menit ini posisinya kita tukar ya yang bawah jadi di atas yang atas jadi di bawah kemudian kita open lagi selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil selamat menikmati kita siapin untuk olesannya disini ada kuning telur minyak goreng dan pewarna makanan secukupnya nah ini adonannya sudah dingin kemudian kita olesi menggunakan olesan yang tadi dibikin kita olesi sampai benar-benar sesuai yang kita inginkan lakukan sampai habis atau sampai selesai setelah dingin olesi kue nastar nya menggunakan kuning telur yang tadi kita bikin nah ini sudah kering jadi dua kali oles ya jadi kita olesnya lagi yang kedua itu dimana kita pas yang pertama diolesi kuning telurnya nah ini udah selesai kemudian siap di open lagi nah ini kita open lagi selama 7-15 menit ya atau sampai kue matang menggunakan api sedang cenderung kecil nah ini kue nastar nya sudah matang aku angkat terlebih dahulu hasilnya sangat bagus tidak retak ya atasnya nah ini kita akan dinginkan terlebih dahulu kue nastar nya setelah itu kita kemas ke dalam toples disini aku juga menggunakan kertas seperti ini ya kertas kue dan ini dia kue nastar ekonomisnya sudah jadi rasanya enak wangi dan ngeprol akhir kata sampai disini dulu video untuk hari ini sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe like dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati